Bila nampak olehku, berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan nalahku yang menabur bintang itu, berencana di tiap karyanya. Hanya dialah yang tahu, kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa galam, masa yang datang tak jelas. Tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala. Dalam dunia yang kejam, ku bertalut serta bertanya. Oh, mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setia. Dikuangkan yang ku tak pernah. Hanya dialah yang tahu, kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa galam, masa yang datang tak jelas. Tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 di sepanjang kehidupan kami. Namun terkadang kami sulit merasakan kasih dan karya kebaikan-Mu. Persoalan hidup yang berat seringkali menjadi fokus pikiran kami sehingga kami lupa dan tak menyadari bahwa karya kasih-Mu mengiringi kami. Ya Allah, ampunilah kami. Murnikanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu merasakan kebesaran karya kasih-Mu. Tinggallah dekat kami, Ya Allah. Tinggallah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika jiwaku berdoa Kepadamu Tuhan-Ku Ajar aku terima saja Pemberian Tuhan-Ku Dan menganggung seperti Yesus Jangan kehendakku, Bapak Kehendakku jadilah Apa juga yang kau bimbang Baik untuk hidupku Biar aku pun setuju Dengan maksud hikmatku Menghayati dan percaya Walau hatiku lapar Jangan kehendakku Bapak Kehendakku jadilah Aku cari penghiburan Hanya dalam kasihmu Kau yang susah dikau saja Berlindungan hidupku Ku mengaku Suar diri Yesus Di depan samsaranya Jangan kehendakku Bapak Kehendakku jadilah Sedaraku bagi setiap kita yang telah mengakui segala kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan Kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16-17 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Di dalam Kristus engkau telah diampuni Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni Damai Kristus bagimu Damai Kristus bagimu Aku milikku Yesus Tuhanku Ku dengar suaramu Ku merindukan tak akan mendekat dan diraih olehmu Raiklah aku dan dekatkanlah pada kaki salibu Raiklah aku, raik dan dekatkanlah Kasih silamu Tuhan ku Aku hambamu kau sucikanlah oleh kasih kurnia Hingga jiwaku memegang teguh kehandaku yang mulia Raiklah aku dan dekatkanlah pada kaki salibu Raiklah aku, raik dan dekatkanlah Kasih silamu Tuhan ku Sungguh indahnya Sungguh indahnya Malang sejenak Tersertamu Malangku Dalam doaku Sungguh akarnya Bersekutu Dengan ku Raiklah aku, raik dan dekatkanlah Kasih silamu Tuhan ku Raiklah aku, raik dan dekatkanlah Kasih silamu Tuhan ku Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan Kita mau tundukkan kepala kita berdoa Ya Tuhan pada saat ini kami datang ke hadapanmu Kami mau belajar dari firman Tuhan Kami mau membaca firman Tuhan Kami mau mendengar dan merenungkannya Tuhan tolong kami Mampukan kami agar kami dapat membaca dengan baik Dapat memahaminya pula dengan baik Dan terlebih lagi Tuhan Mampukan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon Amin Bacaan pertama menurut Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya Dan keselamatannya menyalah seperti suluh Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru Yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan Dan serban kerajaan di tangan Allahmu Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku Dan negerimu yang bersuami Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu Dan negerimu akan bersuami Sebab seperti seorang muda belia Menjadi suami seorang anak darah Demikianlah dia yang membangun engkau Akan menjadi suamimu Dan seperti girang hatinya Seorang mempelai melihat pengantin perempuan Demikianlah Allahmu akan girang atasmu Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit Setiamu Tuhan sampai ke awan Betapa berharga kasih setiamu Anak manusia berlindung padamu Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit Setiamu Tuhan sampai ke awan Betapa berharga kasih setiamu Anak manusia berlindung padamu Keadilanmu bagaikan gunung Allah Dan hukumu bagai samudera yang hebat Manusia dan hewan Engkau selamatkan Oh betapa besar kasihmu Tuhan Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit Setiamu Tuhan sampai ke awan Betapa berharga kasih setiamu Anak manusia berlindung padamu Mereka kenyang dengan lemak di rumah Kau beri minum dari sungai kesenanganmu Sebab padamu ada sumber hayat Dalam terangmu kami melihat terang Tuhan Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit Setiamu Tuhan sampai ke awan Betapa berharga kasih setiamu Anak manusia berlindung padamu Lanjutkanlah Lanjutkanlah kasih setiamu Ya Tuhan Bagi orang-orang yang mengenal dikah Dan keadilanmu Lanjutkan ya Tuhan Kepada orang yang tulus hatinya Ya Tuhan Ya Tuhan kasihmu sampai ke langit Setiamu Tuhan sampai ke awan Betapa berharga kasih setiamu Anak manusia berlindung padamu Bacaan kedua menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 Sekarang tentang karunia-karunia roh Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Kamu tanpa berfikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan Penyataan roh untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan muzizat Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Pembacaan Injil mari kita membuka Injil Yohanes Pasalnya yang kedua ayat satu sampai dengan ayat yang kesebelas Kita buka Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat satu sampai dengan ayat yang kesebelas Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Mau apakah engkau daripada ku ibu saat ku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah Serta memeliharanya Haleluya 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 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat yang berkata begini, kamu tuh seharusnya bersyukur bisa ada di sini, karena kamu itu kan orang aneh. Sesudah ini kalimat terlontar keluar dari mulut seorang senior kepada juniornya di sebuah kem. Sebuah acara kem yang dihadiri oleh anak-anak muda. Pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana perasaan si anak, atau perasaan si anak junior ini ketika mendengar kalimat itu. Kamu tuh bersyukur ada di sini, kamu itu kan orang aneh. Kalau bersyukur ada di sininya gak apa-apa Ibu-Ibu, tapi ketika dikatakan kamu itu kan orang aneh. saya mencoba membayangkan saya ada di posisi sang junior dan mendengar kalimat itu. Atau mungkin misalnya seorang dokter keluar dari ruangan operasi kah, atau dari ruangan manakah, kemudian menemui keluarga dan berkata, Kalimat maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun Tuhan punya kehendak lain. Kalimat maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun Tuhan punya kehendak lain. Kira-kira perasaan si keluarga ketika mendengar kalimat itu bagaimana? Sesudah yang dikasih Tuhan memang dua percakapan ini dengan konteks yang sangat berbeda. Tadi di awal saya bercerita adalah dalam sebuah camp, atau dalam satu peristiwa seorang yang lebih senior dengan orang yang lebih junior. Sementara yang kedua konteksnya adalah di sebuah rumah sakit, misalnya ketika kita membawa orang yang kita cintai itu untuk mendapatkan perawatan medis, atau mungkin tindakan medis, dan kemudian mendengar kata maaf. Konteks yang berbeda, tapi saya berpikir bahwa mungkin perasaan yang ditimbulkan dari dua kalimat dengan dua konteks yang berbeda ini agak mirip. Ketika dikatakan, kamu itu kan orang aneh. Maaf, kami sudah berusaha. Sesudah kalimat, dua kalimat ini menimbulkan perasaan kacau. Mungkin juga ada perasaan sedih di dalamnya, atau mungkin juga ada perasaan marah. Kok tega sih? Bilang aku aneh. Aduh kok, kenapa tidak berhasil tindakan medisnya? Itu perasaan-perasaan yang mungkin muncul di dalam hati. Tetapi, pertanyaan lebih lanjutnya adalah ketika dalam kondisi yang seperti itu, bisakah kita melihat dari Tuhan di sana? Bisakah kita mengatakan, puji Tuhan ketika disebut sebagai orang aneh? Bisakah kita mengatakan, puji Tuhan ketika dokter berkata, maaf. Kami sudah berusaha, namun Tuhan berkehendak lain. Bapak-Ibu, seluruh yang dikasih Tuhan, saya pikir tidak mudah. Bukan tidak mungkin ya, tetapi tidak mudah. Tidak mudah untuk bisa melihat karya Tuhan ketika kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan. Tidak mudah untuk bisa melihat, ah di sana Tuhan berbicara, ah di sana Tuhan sedang melakukan sesuatu ketika kita sedang terpuruk jatuh. Bacaan kita yang pertama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-62, khususnya kitab Yesaya itu ditulis bukan dalam keadaan mereka sedang jaya-jayanya. Di kerajaan Daud atau kekerajaan Salomo, tidak. Tetapi kitab Yesaya ditulis pada masa-masa pembuangan, baik masa sebelum pembuangan, pada saat pembuangan ataupun setelah pembuangan. Memang bacaan kita, Yesaya 62 adalah trito, artinya pada saat mereka menuju atau keluar dari pembuangan. Tetapi apapun itu, bangsa Israel bukan dalam keadaan baik. Mereka dalam keadaan sulit. Bacaan yang kedua, 1 Korintus pasal 12 juga tidak memperlihatkan sebuah jemaat yang sedang wow, sedang berada di puncak. Tetapi jemaat di Korintus pada 1 Korintus 12 ini sedang mengalami satu pergumulan, yaitu perpecahan di dalam jemaat. Perpecahan karena kelompok-kelompok yang ada, ketika ada orang yang menyatakan saya adalah pengikut Apolos, pengikut Paulus dan seterusnya. Ketika ada orang mengatakan saya punya karunia A yang ini punya satu karunia B dan seterusnya. Dan ini menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Sesudah keadaannya tidak baik. Tetapi kalau kita bandingkan bacaan pertama, bacaan kedua dan kemudian bacaan yang ketiga, bacaan Injil. Ternyata dalam bacaan Injil memperlihatkan sebuah situasi yang berbeda jauh dengan kitab Yesaya maupun Korintus. Kita lihat lagi ya, bacaan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dimulai dengan ayat 1 dan ayat yang ke-2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi bagaimana suasananya? Wah suasananya berbeda jauh tadi saya katakan disini suasana yang ada adalah suasana yang sangat ceria. Sebuah kebahagiaan, sebuah keadaan situasi yang sangat waduh rasanya menyenangkan sekali. Dan memang pada keadaan yang seperti ini tentunya kita dengan mudah bisa melihat karya Tuhan disana. Wah luar biasa, coba deh Bapak Ibu boleh tanya ke orang-orang yang sedang jatuh cinta, ke orang-orang yang mau menikah. Kamu yakin ini menjadi pasanganmu? Kira-kira dapat jawabannya apa? Kalau saya tanya nih, kalau persiapan pernikahan lalu saya tanya, kamu yakin ini pasangan dari Tuhan? Maka hampir semua pasangan akan jawab, yakin Bu ini adalah jodoh dari Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan dia menjadi bagian dari kehidupan saya. Bilangnya jodoh dari Tuhan ya, Tuhan menyediakan dia menjadi pendamping hidup saya dan seterusnya. Lagi jatuh cinta dan mau nikah soalnya ya Bapak Ibu. Atau kalau lagi sukses, maka dengan mudah nih mulut kita akan berkata puji Tuhan. Puji Tuhan, lagi ulang tahun, wah Tuhan itu baik ya. Apalagi kalau disembuh dari sakit, ya sembuh ya Bapak Ibu ya. Begitu sembuh dari sakit, Tuhan itu baik. Saya bertemu dengan dokter yang baik, saya dirawat dengan baik, Tuhan itu baik. Sudara-sudara mudah melihat karya Tuhan ketika kita lagi happy. Mudah melihat karya Tuhan ketika kita sedang dalam posisi bahagia. Tetapi kalau kita mau teliti lebih jauh lagi ya bacaan Injil Yohanes pasal 2 ini. Maka ternyata kondisi yang penuh dengan keceriaan tadi, kondisi yang penuh dengan kebahagiaan tadi tidak melulu naik terus grafiknya ke atas. Apa yang kita lihat bahwa kondisi yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan tadi juga diceritakan ada persoalan. Ayatnya yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ya ini masalah ternyata ya Bapak Ibu ya. Kekurangan anggur, ini menjadi sebuah persoalan kenapa? Karena bagi bangsa Yahudi, anggur adalah sebuah simbol suka cita, pesta. Anggur adalah sebuah simbol kebahagiaan, makanya pesta yang diadakan biasanya sampai 7 hari. Kalau pesta pernikahan dan sepanjang 7 hari itu maka harus ada simbol pesta tadi, simbol suka cita tadi, yaitu anggur. Bisa dibayangkan, kalau simbol suka citanya, kalau simbol kebahagiaannya itu habis. Itu berarti masalah besar, itu berarti mempermalukan keluarga atau sang tuan rumah. Itu berarti waduh suka citanya akan habis, akan musnah. Aib buat keluarga termasuk keluarga besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita melihat disini Ibu Yesus yang tampaknya kerabat dekat mempelai berusaha mengambil inisiatif. Dia tergerak oleh belas kasihannya. Lalu kemudian dia bilang pada Yesus di ayat yang ketiga, mereka kehabisan anggur. Ini Ibu Yesus enggak ngomong apa-apa nih, enggak bilang gini, eh nak-nak tolong dong citain anggurnya. Enggak, dia hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Sesudah apakah Yesus mengerti kalimat itu? Kelihatannya Yesus mengerti ya, Yesus mengerti. Maka dalam ayat yang keempat Yesus berkata kepadanya, Mau apa engkau daripada aku Ibu, saatku belum tiba. Sesudah kalimat ini ketika kalau kita lihat secara huruf ya, secara dari dasarnya, dari luarnya aja gitu ya. Ini kan kalimat penolakan. Mau ngapain Bu, mau ngapain Ma. Saatku belum tiba. Bukan waktunya aku mengubah air itu menjadi anggur. Padahal si Mama kan maunya begitu gitu ya. Sudara-sudara, ini adalah sebuah kalimat penolakan. Tetapi kita melihat Ibu Yesus tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi marah. Tetapi dia yakin bahwa anaknya pasti tahu cara dan waktu yang terbaik. Maka kemudian dalam ayatnya yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia enggak bilang iya, enggak ke Tuhan Yesus enggak ngebujukin juga. Ayolah nak, ayolah rubahlah, ayolah kamu membuat mujizat. Enggak. Tetapi dia hanya berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menjadi satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata pelayan-pelayan itu mungkin karena pelayan ya. Terus dia akan disuruh sama majikannya ya kudulakuin juga gitu ya. Tetapi mungkin di dalam keherannya, di dalam ketidaktahuannya, di dalam ini dia mereka taat. Mereka taat. Mereka mengisi ketika dalam ayat 7 Yesus berkata, isi tempayan-petempayan ini sampai penuh. Tempayan isi, lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. Lihat, mereka taat. Ketika kemudian Yesus mengatakan, bawalah sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Itu pelayan tahu enggak kalau airnya sudah berubah jadi anggur? Enggak loh. Enggak, mereka enggak tahu. Ketika mereka ambil, mereka ciduk, lalu mereka bawa. Ada resiko enggak kalau air itu tetap jadi air? Iya, iya. Tetap ada resiko, air itu tetap adalah air. Dan apa yang terjadi kalau airnya enggak berubah jadi anggur? Mungkin si pelayan-pelayan juga yang akan jadi korban, dimarahin sama pemimpin pesta. Tetapi resiko itu mereka tanggung, mereka tetap taat, mereka tetap ciduk air itu dan tetap dibawa kepada pemimpin pesta. Bapak-Ibu apa yang bisa kita lihat? Ketika air itu kemudian berubah menjadi anggur. Dan ketika pemimpin pesta bisa mengatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik. Dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mengubah air menjadi anggur. Yesus mau menyatakan bahwa dia ingin mengubah juga air kehancuran manusia menjadi sebuah kebahagiaan. Menjadi sebuah kegembiraan. Keterpurukan, kehancuran kita tidak dibiarkan demikian terus-menerus. Tuhan tetap berkarya, dia mengubah air itu menjadi anggur. Dia mengubah keterpurukan, kehancuran itu menjadi sebuah kebahagiaan. Bahwa dia tetap berkarya. Berkarya dia tetap ada bukan hanya ketika manusia bersuka cita, ketika manusia bahagia. Tapi juga ketika manusia hancur sekalipun, ketika manusia sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Masalah yang bertubi-tubi di sana karya Tuhan tetap ada. Yang kedua yang kita bisa lihat juga bahwa ternyata karya yang Tuhan berikan tidak melulu harus. Yang kita lihat bukan cuma sekedar air menjadi anggurnya. Tetapi bagaimana Tuhan juga melalui orang-orang yang sederhana ia berkarya. Apa jadinya Bapak Ibu kalau pelayan-pelayan itu bilang gini, enggak, enggak mau, saya enggak mau ciduk, saya enggak mau isi tempayan-tempayannya. Ya enggak jadi ya, airnya jadi anggur. Tapi artinya Tuhan berkarya melalui siapa? Melalui orang-orang yang kita temui sehari-hari. Mereka menjadi alat. Siapa itu? Para pelayan dalam konteks kita ini. Mungkin juga melalui rekan, melalui keluarga, melalui sahabat, melalui teman, bahkan melalui orang yang membenci kita. Melalui orang yang tidak suka sama kita. Di sana juga Tuhan memakai mereka. Berkarya di dalam kehidupan kita. Saya pernah berkata kepada salah seorang teman. Ketika kamu mengalami situasi yang sangat sulit. Ketika kamu mengalami dibenci, tidak disuka sama orang. Justru mungkin Tuhan sedang bentuk kamu menjadi lebih baik. Ternyata Tuhan memakai mereka. Memakai orang-orang yang tidak menyukai kita. Supaya kita boleh menjadi lebih baik. Tuhan berkarya di sana. Tetapi juga Tuhan itu berkarya ketika apa? Ketika kita boleh memiliki ketaatan. Kita akan bisa melihat karya Tuhan itu ketika kita boleh memiliki kepercayaan. Kita akan bisa melihat karya Tuhan itu kalau kita boleh taat dan setia pada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu kembali ke awal cerita saat hati kita terluka. Saat dunia seolah-olah runtuh. Saat persoalan ketidakpastian menghadang langkah kita. Yakinilah bahwa Tuhan itu ada. Dia tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Akan tiba saatnya Bapak Ibu mungkin saat ini kita merasa kita gelap dan tidak melihat. Tapi akan tiba saatnya kita bisa melihat karya itu. Yang kita perlukan saat ini. Tetaplah percaya. Tetaplah taat. Dan berusahalah melihat bahwa Tuhan boleh tetap berkarya di dalam seluruh kehidupan kita. Tetap semangat. Tetap taat. Tetap percaya. Tuhan menolong kita. Amin. Sat hening buat kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik, Langit, dan Bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dan dari sana ya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya dalam mempersiapkan pesta, mempelai dan keluarga telah mempersiapkan rencananya dengan baik. Kami percaya bahwa mempelai dikana dan keluarga besar telah merencanakan berapa tamu yang diundang dan berapa anggur yang mereka siapkan. Mereka telah memperhitungkannya, namun perhitungan mereka meleset. Melalui teks ini, Bapak, kami belajar. Sebagai manusia, kami punya banyak rencana. Kami telah memperhitungkan berbagai hal untuk masa depan kami, untuk anak-anak, untuk keluarga kami, dalam pekerjaan dan usaha kami, dalam pelayanan kami. Namun acapkali apa yang kami rencanakan tidak berjalan seperti yang kami kehendaki. Bapak, tolong kami, supaya kami seperti Maria, di tengah-tengah kepanikannya, yang mau datang kepada Yesus Kristus. Tolong kami, Bapak, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kegagalan yang kami alami. Tolong kami, Bapak, supaya kami dapat merendahkan hati kami, untuk mencari sumber keselamatan kami, yaitu Yesus Kristus. Berikanlah kepada kami juga kerendahan hati, ya Bapak, supaya kami dapat menyadari bahwa kehendak Tuhan, waktu Tuhan, berbeda dengan waktu kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat menyelami karya kasih Allah dalam kehidupan kami, dan kami dapat menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami dapat menyerahkan segala khawatir kami kepada Tuhan, karena Tuhan akan memelihara kami. Ya Bapak dalam surga, inilah juga yang menjadi keyakinan dan doa kami. Ketika kami masih diliputi oleh pandemi COVID-19, satu hal yang diluar dari akal pikiran kami, satu hal yang diluar dari rencana dan perhitungan kami, pandemi masih terjadi sampai saat ini. Tolong kami Bapak, supaya kami dapat mencari jurus selamat kami, Yesus Kristus. Kami dapat mencarinya dan meminta kekuatan untuk dapat melewati hari-hari kami di tengah-tengah pandemi. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah juga kami sebagai warga negara, supaya kami dapat menjaga protokol kesehatan, sehingga pandemi ini boleh berangsur-angsur hilang. Bapak dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ada banyak hal yang telah kami rencanakan, namun ketika pandemi menerpa kami, semua yang kami rencanakan tidak berjalan seturut dengan kendak kami. Biarlah Bapak di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini, kami para gereja, para hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kami boleh tetap melayani Tuhan, kami boleh tetap berkarya di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi. Kami percaya ada waktu Tuhan yang indah, sehingga kami dapat melakukan pelayanan kami, sehingga apa yang kami kerjakan juga mendatangkan hasil yang baik, yang dapat dicicipi oleh sekitar kami. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk kami sekalian, keluarga kami, Tuhan yang tolong kami, supaya di tengah-tengah perubahan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi, kami boleh terus melibatkan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami bersama dengan keluarga kami. Kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga setiap badai yang kami hadapi, itu semakin membuat kami menancapkan akar iman kami kepadamu. Tolonglah kami ya Bapak, supaya kami boleh saling menopang, suami, istri, orang tua, anak, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Tolong kami, supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, bagi orang-orang yang kami jumpai. Sehingga dengan demikian mereka dapat merasakan bahwa Allah masih berkarya sampai saat ini dan juga untuk mereka. Ya Bapak dalam surga, kami menaikkan syukur dan harapan kami. Kami percaya apa yang kami panjatkan Tuhan dengarkan, dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan semua permohonan kami seturut dengan kehendakmu. Terima kasih ya Bapak dalam Kristus Yesus, kami naikkan doa kami, dan kami akan akhiri dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, diguduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, diri bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang sejujurnya. Dalam dunia kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami, dan janganlah. Tetapi lepaskanlah kami, dan janganlah. Dan janganlah. Dan janganlah. Dan janganlah. Dan janganlah. Dan janganlah. Terima kasih. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapak kita. Umat dapat mengirim persembahan ke rekening gereja saudara masing-masing. Terima kasih. Menguji-Mu selamanya, menguji-Mu selamanya. Kehendalmu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku, tak tak kebesaran-Mu. Tata kebesaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita, kami naikkan rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah, sebab Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kami setiap hari. Persembahan yang kami berikan saat ini menjadi ungkapan terima kasih atas cinta dan kebaikan-Mu. Mampukanlah kami, ya Allah, untuk menyatakan karya kasih-Mu di tengah dunia. Kiranya hidup kami senantiasa dituntun oleh terang cintamu, sehingga setiap diri kami menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara ku, Allah tidak berhenti berkarya, menyatakan keselamatan bagi dunia. Dia pun tidak berhenti berkarya bagi hidup kita melalui keseharian yang kita jalani. Dalam kesulitan yang dihadapi, janganlah berputus asa, berimanlah teguh senantiasa. Percayalah dan pegang sabdanya. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita padi, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang. Beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar. Serta patu benar. Dan tetap berpegang padanya. Dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluja. 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 Kompanya. onton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.